Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Kehadiran nyamuk di rumah kita tidak pernah diharapkan oleh kita semua Meskipun ukurannya sangat kecil kehadiran nyamuk begitu sangat mengganggu ya apalagi saat hinggap dan menggigit tubuh kita Selain itu, nyamuk adalah serangga yang cukup berbahaya yang menjadi penyebab penyakit dari malaria ataupun demam berdarah dan juga bisa menyebabkan kaki gajah Untuk bisa mengusir nyamuk di rumah biasanya kita menggunakan obat nyamuk berbahan dasar kimia baik yang dibakar ataupun yang disemprotkan namun ada beberapa kekurangan seperti bau yang menyengat dan juga tidak baik untuk pernapasan kita Bagi sebagian orang, baunya justru malah lebih mengganggu ya daripada membuat kita nyaman Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengusir nyamuk tanpa mengganggu pernapasan kita dan hasilnya sangat-sangat efektif Pertama-tama, yang kita butuhkan adalah beberapa batang serai Serai ini bisa kita jemur terlebih dahulu selama beberapa jam ataupun kita bisa menggunakan oven aroma yang dimunculkan dari serai bisa membuat nyamuk lari ya namun sebaliknya kita malah lebih rileks dengan aroma serai sehingga tidak membuat pernapasan kita terganggu Setelah serainya kita jemur beberapa jam kita bisa geprek pada bagian ujung serai supaya aromanya bisa lebih keluar ya Kemudian setelah itu kita potong secukupnya Lanjut ke bahan kedua yang kita butuhkan yaitu lemon Salah satu bahan alami yang mudah kita temui yang bisa kita gunakan untuk mengusir nyamuk adalah lemon Aroma yang menyengat dari lemon sangat tidak disukai oleh kawanan nyamuk dan kita bisa manfaatkan buah lemon yang sangat mudah sekali kita temui Kita potong terlebih dahulu lemonnya pada bagian atas dan juga bawah Kemudian setelah itu kita tancapkan di atasnya serai yang tadi sudah kita potong juga Kita cukup tancapkan begini saja ya di atas lemon Dan setelah itu bisa langsung kita gunakan Aroma segar dari serai dan juga lemon bisa langsung kita cium Kita cukup menempatkannya di sebuah wadah kecil Kemudian kita tempatkan di beberapa sudut ruangan ataupun di sudut kamar yang ingin kita usir kawanan nyamuk-nyamuk yang membandelnya Dengan cara ini kita sudah bisa mengusir nyamuk di rumah kita tanpa takut lagi dengan bau-bau yang kurang sedap yang mengganggu pernapasan kita Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Silahkan dipraktekan tips yang saya berikan kali ini Terima kasih Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya komen dan bagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya